Kalau mau lawan gue itu, pakai bukti sama fakta yang akurat, jangan asal. Setelah diperiksa terkait kasus Cepu, Fitri Salhuteru semakin penasaran dengan Nikita Mirzani dan polemik Cepu. Inilah penjelasan seputar hasil dari pemeriksaan. Pada Senin 18 November 2019 malam, Fitri Salhuteru memenuhi panggilan penyidik kepolisian sebagai saksi dari laporan Nikita Mirzani terhadap LSA Sarif di Poles Metro Jakarta Selatan. Pami pamit selaku kuasa hukum Nikita Mirzani turut mendampingi sahabat Nikita Mirzani itu saat pemeriksaan. Fitri diperiksa sebagai saksi yang mengetahui adanya sebuah kejadian. Ada sekitar 15 pertanyaan, sudah dijawab termasuk dampaknya sudah dijelaskan kejadiannya seperti apa, kata Pahmi Bahamit usai pemeriksaan. Buat Pahmi Bahamit, kelainnya Nikita Mirzani telah mengalami banyak kerugian setelah LSA Sarif menyebut dirinya sebagai Cepu. Dan juga bagaimana akibat dari persoalan itu mengakibatkan kerugian buat Nikita secara finansial dan moral ada tuturnya. Sebetulnya bukan hanya satu saksi yang ada beberapa saksi, tapi karena sudah malam jadi kita hanya hadirkan satu saksi terang Pahmi Bahamit. Fitri Salhutirus sampai saat ini penasaran dengan kabar Nikita Mirzani sebagai informan polisi. Dia berharap kesaksiannya bisa menyelesaikan kasusnya dengan LSA Sarif. Ada, tapi kan nggak boleh saya jelasin di sini. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab, mudah-mudahan bisa cepat selesai masalahnya. Saya ingin tahu juga, ini orang yang setelah hari dekat sama partner kerja Cepu apa bukan? Saya juga ingin tahu tutur Fitri Salhutiru. Itulah guys hasil pemeriksaan dan rasa penasaran Fitri Salhutiru terkait Cepu yang menjadi isu yaitu Nikita Mirzani. Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.